Intro Menteri Kooperasi dan UKM RI Teten Mas Duki berkunjung ke Kabupaten Klungkung pada selasa 8 Juni 2021. Kunjungan Menkop UKM tersebut serangkaian dengan pengembangan kooperasi dan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Klungkung guna meningkatkan nilai tambah dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Kehadiran Menkop UKM didampingi staf khusus Menteri Viki dan Asisten Deputi Konsultasi Bisnis dan Pendampingan Destri Anasari. Rombongan ini disambut langsung oleh Bupati Klungkung Inyoman Swirta bersama Ketua TPPKK Nyonya Ayu Swirta dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istikahnya Semarapura Klungkung. Menkop UKM Teten Mas Duki mengapresiasi Pemkap Klungkung dalam pemberdayaan kooperasi, usaha kecil dan menengah khususnya yang berbasis ekonomi kreatif sebagai upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 saat ini. Menurutnya, di era teknologi informasi seperti sekarang, digitalisasi produk menjadi sangat penting untuk bisa bertahan. Digitalisasi produk juga penting dalam upaya mendorong UMKM agar bisa naik kelas. Sebenarnya Bupati sudah tepat yang mengajak komunitas anak-anak muda, keceteng, dan diperlukan pengembangan baik-baik saja. Pada ke depan, saya kira memang kita harus memperkuat di ekonomi kreatif, kita bisa bersaingkan, coba bagus, kita akan mengadakan inovasi, coba bagus. Nah, itu perlu menyiapkan UMKM kita yang memang siap untuk bersaing di selain pasaran dalam negeri maupun global. Karena di pasaran dalam negeri pun sekarang ekonomi kita tidak terdengar. Kita akan disertu oleh produk-produk kecuran. Karena itu, saya kira pengembangan UMKM kita selain mendorong mereka bisa sungkaip di tengah-tengah ini, tapi ke depan ini harus kita masuk ke transformasi. Dan untuk memperkuat kapasitas usaha mereka, dan meningkatkan daya lain. Bupati Kelungkung Inyawan Swirte dalam kesempatan tersebut mengatakan digitalisasi produk merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para UMKM. Bupati berharap ke depan akan ada konsep digitalisasi dari kementerian yang akan dapat memayungi semua UMKM yang ada. Digitalisasi itu merupakan kewajiban dan memang sudah berjalan. Tapi kita berharap dari kementerian proprasasi nanti ada satu konsep digitalisasi untuk UMKM dan proprasasi. Sehingga nanti pada saat kita berbicara tentang konsolidasi UMKM dan proprasasi, itu lewat digitalisasi. Jadi sekarang ini kan kita berbicara digitalisasi karena mencenderung jalan sendiri-sendiri. UMKM-A, menjalan sendiri-sendiri. Sehingga kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa naik kelas apalagi seperti yang disampaikan di albidalkan. Acara kunjungan tersebut diisi dengan kegiatan penanda tanganan kerjasama antara Bupati Swirte dengan pihak ICCN, serta pengukuhan Komite Ekraf Kelungkung oleh Bupati Swirte. Dalam kunjungan ini, rombongan Menkop dan UKM menyempatkan diri meninjau pasar sedi Semarapura yang merupakan sentra UMKM di Kabupaten Kelungkung. Di tempat ini, Menteri menyerap aspirasi dan keluhan para pedagang yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Mengakhiri kunjungannya, Menteri Teten Mas Duki meninjau sualayan inti milik kooperasi Pasar Serinadi yang merupakan kooperasi terbesar di Bali. Pasar Sualayan dengan konsep modern ini telah berhasil memasarkan berbagai produk UMKM asli Kelungkung seperti garam, beras, serta suvenir oleh-oleh kerajinan khas Kelungkung. Yuk, subscribe akun Youtube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Terima kasih telah menonton!